Intro Assalamualaikum guys Jumpa lagi sama aku Zaira Presenter Mugaru yang paling manis Dalam acara Ngobras Ngobrol Asik Nah kali ini ngobrasnya tuh ditemenin sama Iya Abel Apalagi kita udah sering ya Podcast bareng Ngobrasnya udah sering bareng Nah Bel tema kita kali ini adalah Bandung Wah kita memang bisa di Bandung Iya makanya dan kita tuh akan membahas itu Bel Oke Bel Coba deh ceritain gitu ya Kita harus kayak saling cerita gak Iya saling cerita Perasaan kita satu sama lain gitu kan Di bis gitu Oke mulai dari kamu dulu nih Bel Oke jadi teman-teman Dari awal itu Memangnya awal berangkat itu kita tuh nunggunya agak lama ya Zaira Betul Karena bisnya itu telat Awalnya kita tuh berangkatnya jam setengah empat udah berangkat Cuma ternyata bisnya tuh jam empat masih di pasuruan guys Betul Eh bahkan jam empat itu kayaknya belum dateng Belum dateng Setengah lima guys Setengah lima Setengah lima itu baru kayaknya baru jemput anakmu Bosta Iya Sama anakmu Delta Baru habis itu baru ke Bungu Rasin jemput kita Dan itu lama banget Kita tuh molor sampai jam setengah tujuh Bener banget guys Dan kita tuh nunggunya tuh di mobil kan Di mobilnya Mugaru Dan kita tuh gimana ya Iya kita foto-foto Iya foto-foto Terus kita saling kayak curhat-curhat gitu-gitu guys Iya kayak ngobrol-ngobrol Bercanda-becanda gitu kan Iya betul Dan juga kita ke Bandung itu berapa orang ya Bel? Tujuh Tujuh Siapa aja Bel? Sebutkan Bel Aku Kamu Terus Mas Azam Kak Namira Fanya Mas Asad Sama Mas Ibe Nah dan ini juga beda-beda ya Kita film Indi Terus Mas Azam Mas Asad Mas Ibe Itu Da'wah digital Wah Terus Fanya sama Kak Namira Storytelling Alhamdulillahnya da'wah digitalnya menang guys Alhamdulillah Dapat pedaling Alhamdulillah gitu Ya pokoknya seru banget Ya pokoknya seru banget gak sih Belka Seru Waktu kita nunggu Itu seseru itu gitu Apalagi Waktu kita di BIS guys Jadi aku ceritanya Jadi di BIS kita tuh naik gitu kan Kita kayak masukin koper dulu ke bagasi Terus kita naik Dan kita duduk Dan itu bener-bener rasanya udah kayak tenang banget Lalu kita agak dengkan karena Ih mau ke Bandung nih Ini first time banget Iya bener-bener Apalagi kayak first time ke Bandung Sama Abel Kayak Itu adalah kesempatan Dimana kita tuh bisa saling mengenal guys Udah mana kita satu kamar Dah Bener-bener Jadi kayak kita tuh saling Kayak tau keren deman Kita gitu loh Sisi-sisinya gak pernah ditunjukin di sekolah itu tau guys Iya bener-bener Dan Pasti Abel kayaknya kaget sih Karena aku tuh keren deman Banget guys Aku kayak Ini Zairah Ini Zairah Bersantun Mugaru Terus ya guys ya Kan kita udah naik di bisnis Terus kita ke perjalanan Terus kita Mampir rest area Iya Itu rest area dimana? Pokoknya Kita belum terlalu jauh kok Iya belum terlalu jauh kok Kita buat makan Makan malam Sama sholat Nah Habis itu ya guys ya Kan udah selesai nih Kita lanjut perjalanan lagi Nah itu tuh perjalanannya tuh Sekitar berapa jam sih Bel? Perjalanan tuh sekitar 7-8 jam Iya Itu pun kalau kita Masih berhenti di rest area Bisa sampai 10 jam guys Bener-bener Karena Bandung ya Dan kita tuh Capek gak sih? Kayak duduk itu capek Capek banget gitu Dan kita juga Sempet agak mabok ya Di bisnis ya Bener-bener kayak Mabok banget gitu Apalagi kayak Ngebut banget gak sih? Terus kayak ngeremnya tuh Agak kayak Gitu Nah iya Jadi kayak balasnya Aduh memutak-memutak Untungnya Enggak Ya alhamdulillah Untungnya Abel tuh Ini guys Fresh care Jadi kayak aman gitu Bisa untuk meredakan Wal-wal ya Munek-munek bisa Bisa untuk meredakan ya Nah terus ya guys ya Kita sampai di Bandung Itu sekitar Pagi gak sih? Pagi Iya pagi Oh iya pagi Jam setengah lima Setengah lima Dan itu kita mampir ke Tempat makan dulu Tempat makannya tuh Yang ada buat mandinya Buat mandi Sama buat sholat Jadi kita tuh disitu sholat Terus mandi Bersih-bersih Ganti baju segala macem Touch up Touch up Biar abis tidur Habis tidur Di bis Capek gitu kan Kayak kakinya tuh Bener-bener pengen diselonjorin Kakus Kayak Soalnya kan duduknya gini-gini terus kan Selama 10 jam guys Iya Bayangin Ya Allah Kayak Kita berdiri-berdiri tuh Kayak nenek-nenek Kayak aduh Zai-zai Kaku Zai Kaku Zai Iya bener-bener Kayak emang sekaku itu guys Sekaku itu Karena kan lama kita duduknya Terus kita bersih-bersihkan Terus kita makan Wih itu sarapannya tuh Sarapannya enak banget Enak-enak Itu sarapannya bener-bener enak Sayurnya tuh Terus seger Iya Seger banget Apalagi telurnya tuh enak banget Ini aduh pengen lagi aku Iya Pengen Puasa Oh iya puasa Lagi puasa guys Nanti bukanya Buka puasanya Buka puasanya Buka puasanya pake sayur sok Wauw Enak Mantap Ini kayaknya kode gak sih Kode 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 buat nanti buka puasanya tuh pake Sayur sok Ma boleh lah Iya boleh dong Terus Apa nih Bel Setelah kita Sarapan 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 Di Bandung Iya Itu sarapan pertama kita Iya Sarapan pertama di Bandung Bukan sih Itu lebih tepatnya Makanan pertama Makanan pertama di Bandung Five-sep bener-bener beda gak sih Iya bener-bener kayak Dan tempat makannya tuh Tempat makan yang kayak Rumah ada tuh Rumah ada Tradisional gitu Makannya tuh Pokoknya keren banget Terus Habis itu kita ngapain nih Bel Habis kita makan itu Kita bersih-bersih Sholat itu Kita langsung OTW ke Masjid Raya Al-Jabar Betul Itu rumah terkenal Iya Dan masjid itu tinggi banget Dan luas banget Iya Dan itu mirip-mirip kayak Masjid yang di Solo itu Iya Masjid Tapi lebih luasan yang Ini gak sih Yang di Bandung Kalau di Solo itu kan Tinggi ya Tinggi Terus karena bayat tangannya Kalau di Bandung ini tuh Luas Lebar-lebar Iya Dan kayak Gimana ya Aku pertama kali ngeliatnya tuh Bener-bener kayak Bagus banget Masjid Allah Terus banyak spot fotonya gitu gak sih Iya bener Dan itu sekarang galeriku tuh Penuh banget sama foto-foto Iya Lagi foto kita berdua Iya Zai deh foto Zai Iya Walaupun panas ya Kan emang panas gitu Tapi Iya gak apa-apa lah Yang penting kita tuh dimanjakan Jalan-jalan Dengan kayak Wow View-viewnya kayak Wow Masjid Allah Terus ada kayak Apa gak sih Kolam Danau kecil Iya danau Danau gitu Terus waktu udah Kan dibis kan guys Kan kita jalannya tuh agak jauh gitu kan Buat ke masjidnya tuh Terus waktu balik Kita tuh Muter Iya Dan tuh jauh banget muternya Padahal kita berangkat itu kan Kita naik kayak Kendaraannya disitu Apa sih itu namanya? Andong Kok andong? Bukan 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 Gak tau pokoknya Pokoknya gitu ya guys Jadi tuh kawannya kita naik itu Terus pulangnya kita jalan Dan jalan tuh kita mau muter guys Jadi ini maksudnya Kita tuh muter gini Iya Dan ini ya Disini tuh buntu Akhirnya kita muter balik lagi Keluar Gitu Tapi Tapi kita tuh Iya seru banget Apalagi kayak kita sambil ngobrol-ngobrol Gitu kan Kayak Ihh Zuma Bella tuh bagus banget Foto-foto-foto Gitu-gitu terus Oh iya Terus kita kayak menemukan Kayak satu arah jalan Tapi yang menujunya tuh Ke Iya Ke danau Iya Ke danau Danau itu bener-bener kayak jernih Terus Besar guys Bener-bener sejernih itu Dan kayaknya ada ikannya gak sih? Harusnya ada Cuma kan disitu ada larangan Gak boleh belenang Dan gak boleh mancing ikan Berarti ada ikannya Ada ikannya Terus ya guys ya Habis kita ke masjid Itu kita Ke Rencananya itu Mau ke gedung sate Iya Awalnya Terus Kenapa Bel? Ternyata di gedung sate itu Kita tuh harus Reservasi dulu Ternyata di gedung sate itu Sudah penuh dengan ade-ade SD Jadi kita gak kebagian Reservasi gitu Jadi kalau mau ke gedung sate tuh Reservasinya harus ada jauh-jauh hari Iya Betul sekali Dan Dan kita kan udah kayak excited Habis ini kita ke gedung sate Oh wajib nanti aku mau bikin story ah Gitu kan Kita udah kayak kepikiran gitu Terus nyata lah Ya Ya Bisa Padahal dari luar tuh bagus banget Biar Katanya kayak vintage Gimana itu gak sih? Bener Dan aku tuh penasaran Dalamnya tuh gimana Apakah seperti museum? Itu museum gak sih? Gak tau juga Kayaknya museum gak sih? Iya Cuma buat Kalau temen-temen yang tau Boleh ya Dikasih tau Comment Comment di bawah Comment di bawah Boleh dong A.A.T.T Boleh dong Gak tau apa sih isinya gedung sate itu Iya Tapi Lebih baik jangan gak sih Belumnya kita gak penasaran lagi Oh iya Jadi buat surprise ya Iya Tapi tuh jenisnya itu kayak museum Atau gimana Nah gitu Wah Jujur aku masih penasaran sih Sampai sekarang Kita gak kesempat kesana sih Iya Sedih banget Dan Dan ya guys ya Kalau misalnya kalian tau Kita itu Liburannya Wisatanya itu cuman ke masjid Raya Aljabar Ke masjid Raya Aljabar Terus selebihnya kita di hotel Iya Ke tangkuh ban perahu gak jadi Gak jadi Ke floating market gak jadi Terus kemana lagi ya Pokoknya banyak Pokoknya kita tuh Awalnya banyak guys Kita mau ke tempat wisata tuh banyak Kita gak jadi Itu ya Sedih banget Sedih banget Eman gak sih Kita udah jauh-jauh ke Bandung Terus kita cuma ke satu tempat doang Iya sih Ini berarti adalah kode gitu Kalau misalkan kita tuh harus ke Bandung lagi Betul Terus ya guys ya Sebenernya kita itu Gak begitu sedih-sedih banget Kita mau jadi ke gedung sate Karena kita udah gak sabar buat cekin hotel Karena kita tuh kayak bener-bener capek Terus kayak bersih-bersih badannya lengket semua Iya Kita juga perasaan sama hotelnya gak sih Iya Gimana ya hotelnya Hotelnya Oke Bel ceritakan untuk hotelnya Bel Oke Jadi ya temen-temen Hotelnya ini tuh adalah hotel bintang 3 ya Tapi walaupun bintang 3 Untuk ukuran kita Seperti ukuran kita yang pelajar Ini tuh menurutku oke banget Iya Apalagi kayak buat Apa kayak Berpergian Iya Kayak sekolah Sekolah ya Terutama sekolah itu oke banget Karena fasilitasnya udah lengkap ya Betul Habis itu bener-bener kayak hotel Mirip-mirip sama hotel yang buat vacation Makan ini lebih Kayak Lebih Bintangnya tuh lebih rendah dikit gitu kan Cuman ini tuh bener-bener oke Aku sama Zaire bener-bener senyaman itu gak sih di hotel? Iya dan kita masuknya aja kayak Hah? Bel? Ini? Ini sama kita dirit? Iya Dan itu bersih banget ya Iya bersih Bener-bener sebelah bersih Itu Tapi kita tuh bener-bener nyaman banget Dan kita waktu dateng tuh langsung kayak loncat ke kantor Iya langsung kayak oh my god Ya ampun aku pengen ngelang lagi Iya Seru banget ya sih kita di hotel itu Dan terus ya guys ya Aku suka kan kita lantai 6 gak? Lantai 6 dan kalian pasti tau lah Viewnya itu gimana Gunung yang namanya gunung itu bener-bener Cacer-cer-cer-cer Kayak seret-ceret-ceret sampe sana disana Keliatan Itu gunung apa? Bukit ya? Betul Pastinya bukit ya Soalnya kan kalo gunung kan Masa sejajar-jajar gitu sih Tapi bukit-bukit Iya pokoknya gitu guys Ya pokoknya gitu Dan itu awannya 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 kalo malem Uuuuh View city lightnya tuh kayak Bro Bagus banget Masya Allah ya Allah Kayak emang bener-bener sebagus itu Hmm Kayak wow Keren banget Dan kita tuh kayak HP kita ya HP ku sekarang Terutama tuh kayak bener-bener Penuh banget sama foto Foto-foto di Bandung Iya Foto awan Terus kayak bukit-bukitnya Terus kayak pemandangan malamnya Ya Allah ya Allah Bagus banget Bagus banget The best guys The best Iya bener Terus kita habis kita loncat Habis kita kayak Wuh gitu di kasur Kita ngapain lagi Bel? Habis kita loncat itu Kita itu bersih-bersih ya sih Hmm bener Jadi gantian gitu Jadi pas tuh Pokoknya gantinya bersih-bersihnya Setelah kita semua bersih-bersih Kita tuh kayak ngobrol-ngobrol Deep talk guys Iya First time banget Deep talk sama Zairah Ternyata Zairah seseru itu orangnya Oke Kupikir Zairah tuh orangnya bala kayak Apa ya Kamu tuh kupikir bakal cuma fokus di presenter doang atau tidak Engga Atau kamu tuh seru banget orangnya random ya Iya dong Gak expect guys Dan kita tuh check in tuh sekitar jam berapa ya Setengah tiga Iya setengah tiga Dan kita tuh sesuai bersih-bersih itu jam 4 Dan kita tuh kayak bersih-bersihnya tuh kayak Wah ya Allah Enak buat ya Allah Enak buat ya Allah Kita ngondi kita rebahan Iya pake air hangat Wuh Untungnya malemnya gak ada kegiatan ya Jadi kita bisa istirahat full istirahat Bener-bener di hotel Buat mempersiapkan lomba besoknya Iya dan kita tuh Kan dapet makan juga kan Habis kita deep talk Kita kayak istirahat-istirahat Kita ketawa-ketawa Kita kayak ada momen seginya juga Iya Karena kan kita sangat curhat kayak kesulitannya Kayak gila Nah ada momen sedihnya Bahagia Wih pokoknya seru banget Seru banget Terus habis gitu kita Sholat maghrib dulu Sholat maghrib Habis itu kita dapet makan malam Makan malam Tapi kita makannya itu di Kamar Jadi enak lah Lebih nyaman gitu Lebih nyaman Iya Dan itu ada sofanya guys Dan itu Wow Wow banget sih Wow Pertangan dulu buat Yang milihin Yang milihin hotel ya Belum Pertangan tiga itu sekelas Pertangan tiga itu udah bagus Udah bagus untuk ukuran pelajar ya Iya bener-bener Terus habis itu selesai kita makan Kita Apa namanya istirahat lah Kayak tidur Tidur gitu Oh Karena kan Kita juga Teleponan sama temen kita Iya Temen kita Temen kita yang ada di Sidor Jani Kita telepon nih kayak Hai guys Kita lagi di Baru nih Gini-gini Wah kita cerita banyak Ke temen-temen kita kan Iya Tapi sedihnya Mereka Qur'anikem Iya mereka Qur'anikem Iya jadi kayak HPnya tuh dikumpulin gitu loh Jadi Kita waktu ngobrol tuh dikit banget ya Iya bener-bener Kayak dikit banget Kayak gimana Seru gak disana Gitu gitu Yang banyak itu pas Hari terakhir mereka Qur'anikem itu Iya Hari terakhir Qur'anikem Kita cerita banyak banget Kayak Kita tuh disini gini-gini Gitu weh Iya Iya Seru banget Seru banget Pengen diulang deh Pengen diulang Iya Pengen ke Bandung lagi guys Itu sosok di Bandung tuh bener-bener Nenang gitu Iya dan apalagi kayak lorong hotelnya Iya Itu kayak Wow Terus ada ini gak sih Kayak kaca yang apa sih Yang full gitu loh Iya Jadi aku yang waktu Sebelum check out itu Aku kan ngefoto gitu Foto Bagus banget ya Allah Beneran Awannya tuh bener-bener kayak ngebentuk gitu-gitu tuh Lucu ya Lucu banget Lucu banget Beneran Terus di deket hotel tuh ada minimarket Oh iya bener Ada minimarket Hari kedua malam itu kita tuh ke minimarket buat beli mie Iya Kita beli mie Terus aku beli sosis juga Walaupun kita udah dapet makanan dari penitian Cuma kita tuh kayak pengen muas-muasin lah ibarat-barat Karena kita gak up dong kalo kita gak makan mie dong Iya Karena masa di hotel gak makan mie Waduh Kurang 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 Jadi kayak harus bener-bener Ayo kita aku minimarket dulu Kita beli mie dulu Dan itu kita beli mie nya tuh setelah kita pulang lomba Iya setelah kita pulang lomba Ceritakan Bel gimana keseruan kita waktu lomba Oke Jadi ya Pas sebelum lomba itu aku sama Zaira tuh temen-temen kayak Dekat banget kayak Aduh takut Kita takut Pilih ada yang salah atau ini Ternyata Pas kita masuk ke ruang lomba itu Alhamdulillah Juri-juri dari Apa Dari lombanya itu bener-bener ramah banget Habis itu kita diterima dengan sangat baik Opini kita diterima dengan sangat baik Walaupun kita Pas itu aku Pas presentasi ada ketelece Eh dikit ya Aduh ya Allah Itu aku kayak Ih kenapa sih ada ketelece Cuma aku percaya aja kayak bismillah lah gitu Habis itu setelah kita Presentasi itu Kita Tanyain di wawancarin sama jurinya Dan setelah kita wawancarin tuh Kita udah bener-bener Jelasin ya Iya bener-bener selega itu Dan jurinya tuh baik banget guys Baik banget Ramah ya Ramah banget gitu Ditanyain gitu Oh iya Ini Apa namanya kan kita juga ini jelasin kan Kalau misalnya kita tuh dari atul presenter gitu Terus kita udah bilangin Wah MC ini Pantesan Gitu Terus kita cuma kayak Ada rasa bangga dikit ya Iya Bener-bener Wow Terus Habis kita lomba kita ngapain Yang membuat kita tuh kayak Bosen banget gitu Oke Itu ya habis kita lomba itu Kita tuh bosen banget Karena kita tuh harus tunggu temen-temen yang di kampus 2 Yang lomba itu belum selesai guys Jadi kita tunggu di musholanya kampus 4 Dan itu lama banget guys Itu ya kita selesai lomba itu Kita sama yang dakwah digital selesai lomba itu Kita kerja Pokoknya sedih duhur lah Sehabis duhur itu baru selesai lomba Dan kita harus nunggu sampai maghrib guys Dan itu bener-bener bosen banget Betul Dan kayak kita tuh nunggunya tuh kan Mas Asad, Mas Azad tidur Iya Mas Iben gak tidur Kita berdua asik Ya main HP lah ya Iya scroll Scroll tiktok Lihat youtube Drakor gitu kan Kayak bosen banget kayak si Per Ya semua bosen capek Dan itu rasanya tuh Kalo misalnya kita bosen kan pasti ngerasa capek kan Iya Jadi kayak bener-bener rasanya tuh kayak capek banget gitu Terus kayak ada pegebel sama benerannya Aku paling cepet balik ke hotel aja Iya Terus kayak mandi terus langsung tidur Aduh Tapi ya Walaupun kita bosen itu Kita tuh tetep dapat Kayak tetep Apa ya Bisa berinteraksi sama temen-temen yang lain Iya Bener-bener Jadi kayak Terus ya guys ya Ini lucu banget Ada kucing Yang nempel-nempel banget sama Abel Iya Lucu banget Kalian kalo follow IG ku pasti tau kucingnya kemana Iya Lucu banget kayak bener-bener nempel banget Dusel-dusel Lucu banget Ya Allah Masih tak bawa pulang seharusnya kemarin Cuman dong Masa kamu masukin koper kucingnya Iya Engga dong Tak gendong Ya Allah ya Terus nanti dia sampai disini celingak-celinguk Temennya gak ada Aku dimana Aku siapa Terus ya guys ya Kan kita udah selesai nih Udah selesai nunggunya Dan kita dijemput Dan kita tuh jalan ke depan Iya Kedepan Kayak sambil kayak nyanyi-nyanyi Wow Aku sama Zairah kemarin full nyanyi pas nungguin bis guys Iya Kayak kita tuh Kayak karaoke sendiri kayak Gana Gitu gitu Semua lagu dinyanyiin guys Kayaknya bosannya ya Karena kita juga bisa lumayan lama Karena kan yang dikapus udah selesai Kita nyanyi kayak Aduh gemen banget Iya Terus kita tuh ngemper guys Ngemper Ngemper Tapi itu seru banget sih Seru Kayak kita tuh Apa namanya Kayak dilihatin gitu Dan pemandangannya hujan kan Itu kan hujan itu Wah terus Itu kayak feel gitu Itu kayak Aduh Wah hujan Iya Terus banyak banget kayak Orang-orang baru pulang kerja gitu kan Naik mobil, naik motor Akhirnya kita foto Iya Dan itu bener-bener Wow Wow Sekeren itu Iya Akhirnya kita dijemput kan Iya kita dijemput Kita perjalanan lah ke hotel Nah perjalanan ke hotel ini Agak lama ya Agak lama Sekitar berapa ya 20 menitan 20 menit 20-30 menitan lah Iya 20 menit Jadi agak jauh gitu kan guys Ke lokasi kampus sama hotel kita Kita sampai di hotel Iya Baru kayak bisnya berhenti gitu Di depan hotel Kita turun langsung kayak Alhamdulillah Allah Alhamdulillah Masuk Tapi sebelum kita ke hotel itu Kita mampir ke minimarket Iya makanya Kita turun bis ya kan Terus kita ngobrol-ngobrol sama Kak Anamira Eh Itu yuk Ke minimarket yuk Apa ini Beli mie lah Ayo ayo Langsung kayak Beli mie gitu kan Terus rencananya tuh Kak Anamira mau beli apa Mau beli sebelah Iya sebelah Cuma gak jadi Karena Kak Anamira takut Udah habis Iya Tapi gue udah malem kan Udah malem pasti Kayak agak gak mau makan gitu gak sih Iya bener Dan itu malem sekitar jam berapa ya Jam 7 Jam 7 Jam 7 Jam 7 Dan kita tuh naik ke hotel ya Kan naik lift Itu di lift itu langsung kayak Ya Allah capek banget Capek banget gitu Kita nyampe ke hotel ya kan Masuk Kartunya masukin Ayo bersih-bersih Ayo cepetan Siapanya duluan Abel Aku aku Z Aku Z Aku Z Dan Kak Anamira itu Kan sama Fanya kan Ya sama Fanya Tapi Fanya tadi udah naik duluan Waktu kita ke minimarket Jadi Kak Anamira aku di kamar kita dulu Waktu Abel mandi Aku sama Kak Anamira tuh kayak ngobrol-ngobrol Aku takut tiwi gitu Gimana lombanya hari ini Terus apa aja feel Gimana feelnya Gimana perasaannya Lomba Sebenernya aku untuk diri kamadi ya guys Tuh Gue gak berare-lore kira Iya sih Karena emang kayak senyaman itu Kalau udah nyampe di hotel Ya kan Pengen lagi guys ya Iya Ini kalau ada yang dapet informasi lomba Yang keluar kota Yang agak jauh Mungkin bisa share ya Mana ya Mana ya Yang ke Bandung Jokce Jokce udah sering dong Jokce kan udah Iya betul Jadi kita udah ngerti lah Jokce itu kayak gimana udah ngerti Bandung udah ngerti Bogor gak sih Bogor Tapi kan deket Bandung ya Sama aja gak sih Ya sepoknya kita Minggernya tadi dulu Kita ceritainin dulu Ya ceritain dulu Ya ceritain dulu Abis Abel selesai mandi Nanti aku mandi kan Kayak bersih-bersih Dan di kamar mandi itu aku kayak bener-bener Woh Air anget Air anget Wow nyaman banget Nilanya pegel-pegel di tugas Iya bener Terus selesai Udah selesai Kak Namira kan balik ke kamarnya lagi Terus kita Makan Kan dapet makan juga kan Dianterin sama Kak Namira Dapet makan Terus kita teleponan Sama temen kita Dan itu bener-bener lama sih kita teleponnya Alhamdulillah lama Karena Alhamdulillah kan Itu kan mereka udah hari terakhir Jadi kita tuh bisa cerita Ya kayak Eh sumpah Tau kamu Tau gak sih Aku tadi loh gini-gini Gini-gini Kamu ya apa Eh sumpah seru banget Gini Jadi kayak saling Saling cerita Saling cerita Wah seru banget pokoknya Dan itu adalah Last night Kita di Bandung Itu tuh Mefeelnya sedih banget guys Kayak Last night Kita bisa ngayang sini lagi Gila pas mikirnya gitu Oh iya Kita belum ceritakan satu hal Bel Apa Kita Kan kita baliknya kan Malam kan Bel Kayak tidurnya tuh agak malam Sekitar jam 10 Gitu kan Dan itu tuh Kita mesti bangunnya itu Setengah Enam Bayangin guys Kita selalu bangun terakhir Iya Serapanya tuh Dan cowok-cowok itu ngomel-ngomel guys Iya kayak Lama banget sih Iya sabar dong Ini tuh lagi Berusaha cepat Gitu Kayak persiapannya banyak Belum banyak Belum banyak apa Betul Betul Gitu Jadi kayak kita heboh banget Coba Apalagi Hari Pertama Itu bener-bener Hei Bel-bener 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 Baru setelah sakit Dia Zai 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 Ya Allah tuh bener-bener aku Panik Eh baru bangun ya Langsung Zai Raya Bel-bel Bel-bel Siapa bener-bener kaget Bel-bel-bener kaget Bel-bel-bel-bel-bel-bel-bel-bel-bel Yiyin Mulet peppers Cl Jin ?" Bel-bel-bel-bel-bel-bel-bel-bel-bel dari bersih-bersih tas aduh saya cuma saya karena kita takut kesiangan iya bener dan tapi di hari keduanya ini kita agaknya lebih santai kita seharian istirahat di hotel sampe check out dan itu sih yang paling menyesal tuh kenapa kita pulangnya pake setagam iya kenapa kita gak pake baju bebas iya padahal kan kita gak penerima pedali iya makanya padahal yang lain tuh pake baju bebas guys jadi kita untuk kayak apa namanya udah cepet gitu kita kayak oh seragam seragam oh seragam oh seragam ini pake seragam ini guys baju batik ini seragam batik ini adalah saksi kita lomba di Bandung dengan kehebohan kita sampe di hotel jujur ya iya kita kan waktu pagi itu kan habis araman habis sarapan itu kan kita bisa telepon lagi sama temen kita yang di qurani camp wah sumpah seru banget guys kayak telepon leh oleh maka apa ya tak oleh 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 gitu seru banget gak tinggal terus kayak kita nanya-nanya si suasana di qurani camp itu gimana itu kan dan kita gak kalah selesai sama yang di Bandung ya iya bener dan tadi aku juga diceritain sama temen-temanku gitu kan saya sumpah kamu kenapa sih kamu gak ikut qurani camp aku kan jadi kayak tapi gak apa-apa guys yang penting kita ke Bandung ke Bandung dia qurani camp aku native speaker dan aku kayak sedih banget gak bisa aku native speaker guys gak bisa ketemu orang luar boleh cuman yang di Bandung itu tetep top tetep manfaat top tetep lebih seru sih iya dong karena kan kita di hotel gitu kan nyaman tidurnya nyaman banget follow terus ya Abel tuh kalo tidur tuh lucu banget guys lucu banget lucu banget dia tuh kayak gimana ya dia kalo misalkan alien tau gak alien alien kayak pindah pindah posisi tidur gitu karena aku kan posisinya tuh kan lagi masih buka hp kan masih main hp kan aku belum ngantuk dan itu posisinya udah setengah dua belas setengah dua belas apa jam sebelasan gitu ya pokoknya jam segituan lah terus dia tuh kayak hmmm terus dia tuh kayak hmmm gitu terus aku panik kan bangun ke anak ini gitu terus ternyata dia cuman kayak pindah posisi tidur kemes banget Zaira tuh gak tidurnya tuh bener-bener kayak agak menuhin tempat jadi tidurnya ya cuman aku apa sih karena untung aku tidurnya diem ya jadi aku gak yang kita gak saling depet iya gak ada jaraknya terus pokoknya aku tidurnya tenang gak tidurnya Zaira nih tidurnya gini tangannya gini hahaha untuk gak nyem banget gak nyem banget jatuh guys iya karena itu itu adalah tanda-tanda kalo misalnya aku udah tidur tangannya begini itu capek capek itu udah ada pokoknya gitu terus pokoknya kayak ih aku pengen ngulang lagi ayoo ayoo berdua-dua tapi kayaknya cuma bacana nih kalo kita berdua iya berdua-dua kayak gak langsung sat-sat gitu kayaknya cuma langsung berdua oh iya terus ya terus waktu kita pulang iya ceritakan Bel waktu kita pulang tuh bagaimana waktu kita pulang itu kita mampir dulu ke mana tuh Zaira? koleng-koleng enggak gak sebelum ya oh di depannya kampus Unisa kita tunggu di situ iya Unisa awalnya di situ ooo soalnya kan kita juga tunggu temen-temen yang lagi medali gitu kan dan kita tuh janjian cilok betul oke enak guys ciloknya tuh bener-bener sienak dan tempat parkirnya tuh view-nya iya masya Allah langsung guys gunung iya langsung gunung guys jadi kayak oke Bel sebentar Bel ini aku bentar Bel ini aku foto dulu Bel iya benar Bel kayak foto-foto terus Zaira ini full foto guys aku tuh kayak udah gak capek gak bener nih memorinya ini enggak dong santai ya aman-aman udah aku kosongin sebelumnya makanya aman aman ya habis itu setelah kita nunggu disitu kita gak lama aja kita langsung pindah tempat cuman aku lupa dimana habis itu kita jemput temen-temen yang habis ambil medali hmm nah kita selesain jemput kita langsung perjalanan pulang deh dan kenapa sebelum kita pulang belum sebelum kita pulang kita ketempat oleh-oleh iya kita ketempat oleh-oleh dan ya judul aku sedih banget guys karena kita tuh gak bisa ke tempat wisata yang tadi kita sepertiin itu karena waktunya tuh emang gak cukup selalu mepet iya kita jemput temen-temen kita itu sore sore sekitar setengah limaan setengah limaan dan itu bener-bener sedih banget guys kayak kita gak bisa ketep ban perahu gak bisa ke floating market itu sih emang banget sih padahal aku kayak udah membayangkan tako ban perahu tuh wow banget aku udah sampe searching-searching kayak searching-searching lagi perasaannya ya kayak tako ban perahu tuh gimana sih wih bagus banget gitu kayak ada apa sih kawah apa sih pokoknya gitu iya bagus banget ya Allah pengen emang-emang gak kesampai belum berjegi kita iya betul-betul terus ya guys ya waktu ketempat oleh-oleh Abel wow dia tuh membelikan dia tuh membelikan oleh-oleh untuk keluarga besar ceritakan Bel apa saja yang kamu beli disana itu apa oke jadi yang aku beli disana itu ada pie susu habis itu itu pie susunya buat keluarga besarku sama buat temenku temen kelas habis itu apa lagi ya kalo buat dirumahku itu ada arum manis oke itu enak banget walaupun kita di setiap tempat oleh-oleh pasti ada itu cuman aku suka banget itu jadi aku beli dua buat dirumah hatunya buat temenku sih hatunya buat aku dirumah gitu buat temenmu ih sumpah dia baik banget oh my god lucu 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 dan dia tuh habis 200 200 keren dan aku cuma bawa 300 guys 250 dan tuh habis 160 tuh waktu aku tinggal gitu cuman gak apa demi keluarga aku dan temen-temanku ya betul 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 aku cuma beli tiket itu buat itu agak ini iya habis itu apa? 100 105 105 berapa jawab? beli tau gak sih yang apa namanya kayak bolu bolu susu itu yang vanila terus milidi terus sama dodol dodol karena keluarga itu suka sama dodol 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 kalo di rumahku itu gak terlalu banyaknya suka dodol jadi kayak cuman papaku sih ya biasanya tuh papaku suka dodol suka makanan-makanan jadul gitu papaku suka iya bundaku juga suka kayak gitu papaku juga suka iya semuanya suka lah kecuali kita aku gak suka aku gak terlalu suka iya bener aku tuh cuma suka bolunya sama milidinya doang aku suka aromanisya doang pie-nya pie-nya tuh oke cuman feeling coklatnya tuh kurang guys jadi ternyata kayak feelingnya cuman skinny you know nyaman kayak aduh oh pie coklat oh coklat oke ya ampun cuman skinny doang skinny guys tuh aduh aku agak aku stick besar abis itu cuman gak apa kalau kita ikhlas ya iya bener-bener terus habis kita keoleh-oleh kita jalan lagi ke rest area kita makan malam makan malam dan tempat makan malamnya itu bener-bener kayak wih kayak wih wih dan itu kita waktu makan malam udah sampe dimana sebenernya itu itu kita sampe di berbes ah berbes ya berbes gitu ah masa di berbes berbes iya deh pas itu kan ada terusan ya kamu yang malas itu yang aku ngomong berbes-berbes kamu hah nah itulah oh iya dia tuh guys kalau dia ngobrol tapi kalau dia ngantuk itu mesti gak nyambung iya saya gak jalan terus satu saya gini-gini dia bilang hah kan orang jadi agak aset kan cuman gak apa soalnya apa namanya nyawanya itu itu iya bukan kumpul apalagi habiskan kita tidur kan tidur gini dia kayaknya udah bangun duluan terus dia bangunin ah makan hah hah terus kayak mana langsung diseru makan ya kan kayak ya Allah gak mood banget tapi tetep harus makan gaya Sebelum kita makan, sebelum kita beli oleh-oleh, aku mampu Kayak bener-bener mual, buang semuanya Tapi alhamdulillahnya gak muntah Karena bentuan fresh care-nya Abel, jadi kayak aku hirup, terus HP-nya tuh aku taro Iya, aku cas gitu Tentunya gak main HP loh guys, kalau main HP di bistrus mungkin bisa muntah banget Bener-bener, kayak alhamdulillah ya Allah gak muntah Terus ya guys ya, habis kita makan malam, kita langsung perjalanan lagi pulang Dan kita udah sampe di Jawa, Jawa Timur, Jatim, kan Jawa Barat kan itu? Jawa Barat, jauh loh guys Jauh guys, jauh lah Jadi kita udah sampe di Jawa Timur, itu di Jombang gak sih? Jombang? Mungkin Iya, di Jombang Itu sekitar jam limaan Jam lima apa setengah lima ya? Sekali lima gak sih? Iya, setengah lima Karena kan pada sholat semua kan Setelah abis itu udah selesai, kita langsung perjalanan lagi Dan kita sampe di, apa namanya, di Surabaya Di sini, di Surabaya di sini tuh Sekitar jam Jam enam, kalau gak salah Jam enam sengah tujuan itu baru kita baru sampe Iya, dan itu bener-bener kayak kita ngeret-nggeret koper gitu kan Itu bahwa kita banyak banget gak sih, karena ketambahan Apa kemarin dapet pasang gigi, dapet lotion dan sebagainya itu Itu dari Unilever gak sih? Habis itu ketambahan juga, oleh-oleh Jadi kita bawanya kayak, aduh tangan-tangan ya Allah Sebenernya bawaanku tuh gak ribet guys, karena jajananku tuh udah habis semua Terus aku masukin tas ranselku kan Aku kan bawa dua tas Sebenernya tiga tas Tapi tas yang satu tuh gak kepake Karena kan rencananya kan buat pergi Jalan-jalan, maksudnya kita bawa tas ransel Jalan-jalan kan kayak kurang gitu kan Akhirnya kayak, ya udah lah bawa tas gitu kan Lalu selepang ya Itu gak kepake guys Itu gak kepake, dan itu cuman menung-menungin tas kita doang Dan baju pergi kita pun gak kepake Iya Aku bawa enam baju guys Yang kepake itu lho Cuman satu guys Iya Gimana itu gitu-gitu Bayangin guys, aku tuh bawa sekitar empat atau enggak lima baju Oh enggak lima, lima baju Yang kepake cuma satu doang Bayangin Oh enam Enam sama baju yang habis Apa namanya itu Enam sama baju yang aku pake cuma satu doang Itu aku agak sebel dikit ya Karena sama kita peluangnya gak pake baju bebas Iya makanya kayak Kenapa sih aku gak pake baju bebas sih Kayak bad mood gitu lho Tapi yaudahlah Nyaman juga pake ini Karena kan bajunya lumayan tebel Kerudungnya syar'i banget Masya Allah Terus ya guys Kita waktu udah sampe Kita kan kayak apa namanya Perjalan ke sekolah gitu kan Sampe sekolah Dan itu rasanya itu bener-bener kayak Alhamdulillah Ya Allah Sampai sekolah lagi Bener-bener Setelah lima hari ya Empat hari Iya Lima Selasa Selasa Rabu, Kemis, Jumat Sabtu kan itu bener sampe Lima harian lagi Dan aku tuh sebenernya Agak kasian gitu sama Mas Asad sama Mas Azam Karena mereka habis pulangin tuh Mereka langsung UTW ke tempat paskip guys Jadi mereka ada lomba paskip Alhamdulillahnya Juara Alhamdulillahnya Kecapeknya mereka tuh dibayarkan Oh bener-bener Untungnya mereka juara bener Dan Alhamdulillah mendapatkan dua kali juara Dua kali Dakwahnya Oh iya Dakwah sama paskip Oh gitu sih Alhamdulillah Bener-bener Bener-bener Dan ternyata disitu ada Pak Nur juga Oh iya Ya jadi Pak Nur tuh liputan Iya liputan Jadi sebenernya tuh aku penasaran guys Aku tuh juga pengen liputan gitu Pengen kayak melihat Gimana sih pas gada ya Mugaru gitu Terus juga ada banyak temen-temen kita kan Yang ikut pas gada kan Iya Kayak Ellen Kayak Nagisha Kaila Alisha Ush pokoknya banyak guys Jadi sebenernya tuh agak gimana gitu Kayak Ya gak bisa lihat langsung Tapi gak apa-apa Aku udah melihat di Youtube Di Youtube ya Iya Karena kayak Aku waktu melihat di Youtube tuh kayak Wih Keren banget gitu Kayak Wow Gak sia-sia Mereka latihan Dapet juara gitu Terbayarkan Iya bener Dan katanya tuh mau lomba lagi Iya May Juli 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 May Juli mereka lomba lagi Semangat ya guys Semangat Semangat tidak paskip Iya Kita mendoakan Betul 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 Semangat 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 I love you Mas siapa Zai Mas siapa Zai Teman paskip lah Ellen Kaya Dina Ada pesan tersembur Aduh gini gini Ada pesan tersembur Tidak ada dong Gak ada ya Gak ada Guys Ini Ini Kita membahas Bandung-Bandung Ini jadi pengen lagi kesana Ya Allah Ayo Bel Ayo Bel Ayo Bel Aduh Bel 5 hari kurang gak sih kurang Seminggu Seminggu Kita jalan-jalan puas-puas ya Aku mau perahu Foto market Wessh Kita harus puas-puasin di Bandung Kalau kita kesana lagi guys Dan kita Harus nginep di hotel Yang Lebih Lebih Wah Vacation Iya Kalau bisa itu bintang 10 Zai US apa Zai Iya Makanya Makanya kita tuh harus berusaha lagi Kita harus latihan lagi Supaya kita tuh bisa Ketelomba Yang di luar kota Dan masuk final Seperti kemarin Walaupun kita tidak juara Tapi gapapa guys Belum bersegi kita Belum bisa juara Cuman Rakin kita di lomba-lomba Pasti bisa Ambil Lalu juaranya Betul Karena kalau kata Pandu Habisi dulu jatah kalahmu Iya Nanti tinggal jatah menangmu doang Gitu Wow Ini kita udah berapa menit nih Podcastnya Bel Mungkin udah 30 menit kali ya Apa 40 menit gak tau ya Karena saking panjangnya cerita kita guys Sampai gak kerasa udah lama banget Ini kita podcast Iya Betul Dan kita juga udah lama gak sih Bel Kayak ngobrol bareng gitu Gak ngobrol Lama gak ngobrol bareng Bukan ngobrol Maksudnya kalau ngobrol tuh Kita sering-sering Tapi podcast Udah lama gak podcast bareng Iya Dan kalau misalkan Lo baru lover semua yang Orang Bandung asli Wow Keren banget gak sih Orang Bandung asli Orang Bandung asli Yang dari Jawa Barat Oh ada Ada Temanku Satu kelas Satu kelas tujuh Tujuh ah Siapa? Agra Dari Bandung Oh iya Dari Bandung Dari Bandung Dari Bandung guys Ya Oh dan aku baru tau loh Kalo misal Agra tuh dari Bandung Oh baru tau Udah lama banget tau Udah kesebar Aku tuh Taunya itu waktu Panger tuh bilang Gua maha damang Gua maha damang Oh iya damang Dia bilang gitu kan Kertanya tuh Terus aku kayak Ya itu masa mana? Itu sudah gitu kan Oh Bandung gitu Iya Oh dia orang Bandung Gak tau Dia ada temen gue tuh bilang gitu Ternyata orang Bandung asli Iya orang Bandung asli Wow Berarti A-A 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 Agra Gadi Kasih-kasih Engga tetep emas Mas 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 Jawa Prad Jawa Timur Prad Iya sih Dan vibesnya Jawa Timur sampe Jawa Prada tuh Wedah Kalo di Jawa Prada tuh lebih Kayak Halus Gitu kan Iya Bener Orang-orang itu kayak Harus bikin ke belakang pake bahasa Sunda Itu kan Wow Aku sampe Kayaknya aku sama Zaya kebingungan kayak Mau apa ya Iya bener Ih Aku belum menceritakan ini waktu aku kejedot Kejedot Oh iya Kejedot dibis Ke TV ya Aku juga kejedot tuh guys Sumpah Aku malu banget guys Jadi guys Kan waktu kita perjalanan pulang Kita tuh mampir ke Pembensin Pembensin Kan ke toilet kan Kayak pengennya ke toilet Dan akhirnya aku sama ambil ke toilet Cuma kadang-kadang juga Kalian tau kan TV yang dibis itu yang diginiin Tapi bukan yang di depan Yang di tengah Yang di tengah Udah kan Kayak Ya Bel Abel duluan Abel udah kejedot Udah kejedot kan Terus ada ustadz yang bilang Itu ditutup aja bahaya Bisa bikin kejedot Baru ustadznya berhenti kamu langsung DAK Gitu Langsung kejedot guys Kejedot guys Dan itu langsung kayak Teng-teng Ya Allah Pusing Sebenernya Apalagi dia kejadian itu agak kenceng guys Kau kan masih katakan kenceng kan Iya Itu agak kenceng Kenceng ya Kenceng banget Sampai Kayaknya tuh yang belakang tuh denger Kayak bener-bener sidak gitu Ya Allah Itu sebenernya gak seberapa sakit Cuma malu Kayak malu banget gitu Bahkan aku sempet bilang ke Abel Waktu mau baru Biar gak usah balik Yuk aku malu Dan tuh Yang dibis itu kan gak cuma anak Mugaru Ada anak pembosta Ada anak mudelta Mudelta Muhammadiyah 8 Tanggulan Wah pokoknya seru banget Iya guys ya Kita di Bandung Tapi sayang banget Kalian tidak bisa melihat keseruan kita Karena Pak Nur Iya Pak Nur imut yang dikulani camp Iya Dikulani camp Gitu Karena Pak Nur juga ada kegiatan Jadi Seri banget Dan ya sebenernya tuh guys Abel tuh mau nge-vlog Iya Tapi gak jadi Awalnya mau nge-vlog Cuma gak jadi Karena aku Mungkin kayak aduh ribet banget Mungkin aku punya mic Cuma micnya tuh kan Males ya Dan aku sampai Bandung itu Aku ngomong gini ke Mas Azam Mas kau gak mau mic Mas Azam langsung ngomong-ngomong Kari-kari ya Allah Gitu Jadi Mas Azam itu juga awalnya mau bikin konten guys Pake micwit tadi Cuma karena gak mau mikin aja nih Gagal Gatot-gatot Gagal total Iya bener-bener Kayak menyesal Dia itu menyesal banget guys Bener-bener menyesal gitu Oke Gak apa-apa 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 Masih panjang perjalanan kita Sepanjang Oh iya Terus kemarin itu Anakku tuh kayak dapet info gitu dari temenku Katanya tuh kita mau beber Seangkatan Seriously? Mau Pengen kan? Mau, mau banget Ya tapi, apa namanya kayak Eh kok beber sih? Bukan, bukan Apa namanya buat kayak kenaikan Kenaikan kelas Berarti kita tuh kayak bakar-bakar Atau ke gacauan Oke, oke Tapi itu kayaknya tuh masih Disusun gitu ya, masih wacana Masih wacana, betul Semoga jadi beneran sih ya Seru banget gak sih kalo beneran Kayak suatu angkatan gitu Kayak kayangin, kita saling Mengenal lebih dekat satu sama lain Mengenal lebih dekat Lebih dekat Lebih dekat sama temen-temen dong Apalagi sama temen-temen Apalagi sama temen kita yang beda gelas Jadi kan harus menjalin Silaturahmi Tuh, jadi tali silaturahmi Itu tetep teringkat Rampat terus itu Betul sekali, karena kan kita juga wargamuh sama dia Jadi kita harus bener-bener Mempererat tali silaturahmi Ini udah bli Ada blibet ya Puasa-puasa, jadi agak blibet gitu Bel-bel, ini aku Penasaran ya Bel, ini bukan menyakut Bandung Tapi aku kayak penasaran gitu sama Ambel Ini agak melenceng sedikit ya guys Kamu tuh Ini, apa namanya kamu ini Apa sih? Belibet ya? Belibet guys Belibet guys Kamu itu kalo misalkan lagi traweh itu Apa namanya, ada ngajibar gak? Gak ada Oh gak ada, karena Di tempat trawehku itu Dikit yang Sungguh kan gitu Kaya-kaya apa-apa Gak terlalu banyak Jadi kita setelah traweh Langsung pulang Oke Dan aku gak bisa ngebayangin Kalo misalkan kayak kita Di sana Oh gak Di Bandung Oh di Bandung Kita traweh gitu kayak Seheboh apakah kita Dan kita sahurnya Bagaimana? Dan itu bener-bener Berapa sih? Hamin dua Hamin dua Hamin dua atau Hamin satu? Eh Hamin dua Hamin dua Semua puasa Dan kita tuh baru pulang di Bandung terus Jadi kayak bener-bener kita Gada ya? Iya persiapannya Kayak bener-bener belum menentuin Eh besok mau salah apa ya gitu Terus kayak mau buka apa ya gitu Dan kamu waktu sampe dirumah itu ngapain Bel? Aku sampe dirumah itu awalnya Memang ada bahan dulu Cuman aku langsung disuruh mandi Mandi bersih-bersih Abis itu aku ngureng PMP Karena aku dari lama pengen PMP Iya ngidam banget ya guys di Bandung Sebenernya aku Sebenernya aku pengen PMP Akhirnya keturutan dirumah Entungnya ada PMP dirumah Abis makan itu aku Tidur Aku langsung diserahan Bersih-bersih dulu Bener-bener Jadi kayak bersih-bersih dulu Terus makan Aku makan mie Makan mie Enak banget Ya Allah Biasa langsung kayak tidur Dan itu tuh Aku tidurnya tuh sekitar jam berapa ya kita Kayaknya sampe rumah Kan kita sampe sekolah kan jam 7-an setahun Nah sampe rumah tuh Aku pokoknya tidur tuh Kalau gak salah sekitar jam 9 Aku jam 10-an Aku jam 10-an Aku setengah 11 jam 10-an lah Itu terus aku tuh dibijetin sama Bunda Aku mau lakukan kerja Makaku tidur Terima kasih ya Bunda sudah Mijetin gitu Kayak bener-bener senyaman itu Dan aku langsung kayak Gitu Langsung teler Langsung tepar gitu Langsung kayak tidur gitu Ya Allah yang buat Langsung tidur Dan aku bangun-bangun Terus sekitar setengah satu Setengah satu Bangun gitu kan Terus sholat Langsung kayak istirahat gitu Istirahat lagi Tidur lagi Ya kan Terus besoknya Kalau tidur gak sih? Iya Karena kita capek gak Capek di perjalanan Terus kaki kita Ya kan Kayak bener-bener Jarem Jarem semua Guys Ya Allah Tapi seru Seru banget Pengen lagi Pengen lagi Kita udah bilang pengen lagi berapa kali Ben? Gak tau ya Mungkin yang Yang gak diperhatiin mungkin bisa dihitung ya Iya betul-betul Nanti yang bisa ngitung Kita ngomong pengen lagi itu berapa kali Nanti gak dapet apa-apa Iya Gak tau apa Betul Keren banget kan? Keren banget Keren banget Kita tuh keren banget gue Oke Wow ini kita udah dapet ke seberapa Iya Ini jam berapa Ben? Sebentar Ben Tau ya Jam 13.59 Wow 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 Pada jam 2 Wow Berapa jam ini? Berapa menit yang kita itu ya? 30 menit 40 menit Oke Wow Ben Keren banget gak sih? Saking banyaknya cerita kita yang di Bandung Iya Lama Dan asal kalian tau Kita deep talk yang waktu di Bandung tuh juga lama Iya lama Dan sambil dengerin lagunya Dewa Lagunya Dewa yang kangen dong pasti Kangen sama temen-temen kita yang dikurangi camp Sama keluarga juga gitu kan Kayak kangen banget Biasanya jam segini itu aku sama bunda tuh gini-gini Aku sama apa-apa tuh gini-gini Gak pasti gitu kan? Ya Allah serius banget Tapi Bahagia sekali Aku bisa ke Bandung Dapet experience baru ya Betul Dapet pengalaman 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 Zai ya Pengalaman Pengalaman Ini lama-lama udah ngelantin Iya Udah mulai enggak-enggak Iya Udah capek ngantuk Betul-betul Oke guys Ini udah jam 2 Jam 2 Jam 2 pas Jam 2 pas Jam 2 pas Jam 2 pas Waktunya kita mengakhiri podcast kita kali ini Closing Closing Siapa yang mau closing? Aku tadi udah opening Aku ya sekarang yang closing Oke temen-temen Terima kasih udah nonton podcast ataupun ngobrol kita kali ini Betul Kita minta maaf kalo ada salah kata Ataupun pembuatan yang bingkannya gak nyaman Aku Nabila Dan aku Zaira Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!